Kita semuanya kakak beradik di dalam keluarga besar kerajaan sorga, bapaknya satu. Kuasa di dalam saya sama kuasa di dalam bapak ibu sama aja, podo aja. Makanya kalau gak diaktifkan, kemudian kita ngedompleng iman orang, gak pernah bertumbuh akhirnya. Bapak yang baik ketika kami sadar bahwa engkau yang bertahta dalam hidup kami, kami tahu Tuhan bahwa itu adalah sumber daripada kepuasan hidup kami. Kami capek Tuhan mencari kepuasan di dalam apapun di dalam dunia ini. Karena akhirnya kami sadar tidak ada apapun atau satupun atau siapapun Tuhan yang dapat memberikan itu kepada kami. Itu sebabnya Tuhan pada hari ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah melayakan hidup kami. Engkau sudah katakan selesai di kayu salib. Berarti kasihmu, bahkan pemulihan, bahkan kesembuhan sudah engkau sediakan bagi kami. Hari ini kami mau Tuhan bukan sekedar tubuh kami yang sehat saja, tapi jiwa dan roh kami juga sehat dan kuat. Supaya kami betul-betul mengerti siapa Tuhan kami, siapa Tuhan kami untuk kami jalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan enjoy dan menikmati perjalanan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman demi firman yang ditaburkan di tempat ini berulang-ulang kali. Kami gak mau lewatkan itu Tuhan, karena kami tahu itu makanan bagi roh kami. Kami mengucap syukur, kami memiliki kesempatan ini, kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Buka sama-sama saya di bilangan pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai ke-18. Kita akan bahas tentang seorang yang bernama Kaleb. Dan orang ini adalah sosok pribadi yang, kalau saya baca, saya sih merinding bacanya. Saya mau bagikan kepada Bapak-Ibu supaya merinding bareng-bareng sama. Dasyatnya luar biasa ini orang. Oke. Bilangan 13, ayat 17 dan 18. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai Tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke Tanah Negep dan naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Waktu mereka sudah keluar dari Mesir, mereka tahu bahwa mereka sudah dijanjikan tanpa perjanjian. Waktu Musa menyuruh mereka mengintai, Musa mengirim 12 pengintai dari 12 suku. Waktu mereka diminta untuk mengintai, mereka sudah tahu, Musa juga sudah tahu, bahwa itu tanah sudah diberikan Tuhan bagi mereka. Sama seperti hari ini, semua janji Tuhan sudah diberikan untuk kita. Dan Tuhan terus mengajar mereka, sampai-sampai waktu di jamannya Yosua, walaupun sudah ada janji Tuhan, Tuhan tetap menyebutkan kalimat-kalimat untuk supaya Yosuanya kuat. Makanya kata kuatkan dan teguhkan itu diulang-ulang sama Tuhan, kepada Yosua. Karena dia tahu bahwa dia akan berhadapan sama masalah dan lain sebagainya. Tuhan tahu bahwa penglihatan kita itu adalah sumber daripada informasi, penglihatan kita itu adalah sumber daripada sistem kepercayaan kita. Penglihatan kita itu sangat-sangat hebat, mempengaruhi kehidupan ini. Ini pelita hati kita, pintu gerbang hati kita. Ayat yang ke-23, bilangan 13. Firman Tuhan katakan begini, Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, Garis bawahi lembah Eskol, Ingat baik-baik, Jangan lupa lembah Eskol ini, Karena di akhir daripada kisah ini, Kita akan lihat, Ada sebuah peristiwa yang sangat dasyat, Yang terjadi. Ingat, lembah Eskol. Jadi waktu mereka lagi mengintai, Mereka tiba di lembah Eskol. Dipotong mereka lah di sana, Suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Harus dua orang yang menggandar buah, Karena besarnya luar biasa. Besarnya luar biasa, Harus dua orang. Di lembah Eskol. Oke, di lembah Eskol. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, Karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka mengintai 40 hari. Oke. Ini semuanya ada kesinambungan dengan apa yang terjadi habis ini. 40 hari. Di lembah Eskol. Pengintaiannya terjadi. Dan mereka membawa bukti, Dari tanah perjanjian itu, Bahwa ada buah-buah yang luar biasa besarnya. Dan, Mereka langsung datang kepada Musa'i 26, Dan Harun, Dan segenap umat Israel di Kadesh. Kadesh Barnea sebenarnya. Itu tempat mereka pergi dari situ. Di Padanggurun Paran. Mereka membawa pulang, Kabar kepada keduanya, Dan kepada segenap umat itu, Dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Pulang bawa hasil dari tanah perjanjian. Nih, Hebat ya, Luar biasa ya. Benar-benar persis loh yang Tuhan katakan. Ayat yang berikutnya, Di ayat yang ke-27, Dan selanjutnya ini, Mereka tiba-tiba, Yang sepuluh ya, Kan dua belas ya, Sepuluh. Mereka mulai memberikan kabar, Dalam bahasa Alkitabnya, Kabar busuk. Bahasa Inggrisnya, Evil Report, Kabar busuk. Ayat 27, Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri, Kemana kau suruh kami. Dan memang, Memang, Negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, Dan inilah hasilnya. Memang, Masa depan aku itu penuh pengharapan, Pak. Memang, Janji Tuhan ada 7 ribu di dalam firman Tuhan. Memang, Tuhan dasyat, Pak. Memang, Banyak kesaksian orang yang sudah memberitahu kepada saya. Memang, Tuhan hebat. Hanya, Ayat 28, Tetapi, Namun, Bangsa yang diam di negeri itu, Kuat-kuat, Dan kota-kotanya berkubu, Dan sangat besar, Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Bos, Besar banget, Bos. Besarnya luar biasa, Bos. Ayat 31, Tetapi, Orang-orang yang pergi ke sana, Bersama-sama dengan dia, Berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, Karena mereka lebih kuat daripada kita. Penyakit saya, Pak, Lebih dasyat dari saya. Masalah saya, Pak, Lebih hebat, Lebih dasyat daripada saya, Pak. Orang Kristen, Kalau bicara begitu, Dia tidak sadar, Dia lupa, Bahwa ada kuasa Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya, Orang Kristen mengkutuskan, Wujud seseorang, Yang dianggap dekat sama Tuhan. Salah satunya siapa? Hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan bukan mediator. Mediatornya Yesus. Hamba Tuhan seperti saya, Penyampai kabar keselamatan. Udah. Semua orang yang berdiri di atas mimbar, Belum tentu, Kedekatan dengan Tuhannya, Sama dengan, Yang ada duduk di, Tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Belum tentu. Belum tentu lebih dekat kepada Tuhan, Orang-orang yang di atas mimbar ini. Mentang-mentang kita lihat yang di atas mimbar, Kayaknya, Di mimbar masih dekat banget sama Tuhan. Belum tentu juga. Yang nilai Tuhan. Itu sebabnya, Saya suka menerima, Permintan-permintan doa, Ini saya mau luruskan dulu. Minta doakan gak masalah. Bahkan kita harus mendoakan, Satu sama yang lain. Bahkan kita harus saling menguatkan, Satu sama yang lain. Tetapi, Ada hari-hari, Ada peristiwa-peristiwa, Dimana kita harus, Mengaktifkan iman kita sendiri. Jangan dompleng iman orang. Contoh, Pak Pendeta, Tolong doain pak. Kenapa? Anak saya perlu jodoh pak. Tolong pak. Pak Pendeta, Tolong pak. Doain anak saya pak. Cari lagi, Cari sekolah pak. Minggu lalu, Di mal. Pak Pendeta, Hei, Pak Pendeta apa kabar pak? Hei, doain saya pak. Doain. Doain apa bu? Saya juga bingung, Terus apa-apa deh. Eh pak, doain. Lama-lama gue charge loh. Doa, doa, doa. Rasanya kayak dukun tau gak saya kadang-kadang. Eh pak, doain pak. Itu sama aja. Kalau adik saya datang ke saya, Bilang gini mas saya. Bilangin papa mama dong, Gue pengen banget makan roti. Tolong dong, Tolong beliin dong. Roti buat besok. Ya kenapa lo gak ngomong aja langsung. Ah gak enak kah? Lo lebih deket sama mereka. Itu kayak gitu tuh. Kita semuanya, Kakak beradik di dalam keluarga besar kerajaan sorga. Bapaknya satu. Kuasa di dalam saya, Sama kuasa di dalam bapak ibu, Sama aja. Podo aja. Makanya kalau gak diaktifkan, Kemudian kita ngedompleng iman orang. Gak pernah bertumbuh akhirnya. Akhirnya percuma. Kita bilang, Ya saya percaya pak, Saya percaya pak. Mana? Alhasil orang datang kepada Tuhan dengan formula. Saya udah doa sekian lama, Saya udah puasa sekian hari, Kok Tuhan gak jawab pak? Itu saya paling sedih kalau orang ngomong gitu. Dia lagi memberikan pernyataan kepada saya, Signal kepada saya, Bahwa hubungannya gak intim sama Tuhan. Ikut Tuhan pakai formula. Beda sama orang yang udah kanker ke stadium 4 teman saya, Bilang gini, Bil, Tuhan baik Bil, Badannya udah hancur. Selama ada hari esok, Ada pengharapan Bil. Gue aminkan apa yang lu bilang Bil, Bahwa lu kita sudah berdoa dari posisi yang udah menangkan, Udah selesai dikali salif. Amin Bil, Gue percaya Bil. Udah habis badannya. Bil, Tuhan baik Bil. Gak pakai formula, Karena intim sama Tuhan. Hari ini dia sembuh total. Sembuh total. Belajar nerima dari Tuhan. Datang ke Tuhan tuh gak pakai formula. Seringkali memang di dalam agama Kristen, Kita terjebak di dalam ranah agama. Itu sebabnya saya selalu dengungkan kepada jemaat, Hormati agama Kristen, Hormati tata ibadah, Hormati sinoda, Denominasi, Kejar Yesusnya. Jangan kultuskan yang namanya tata ibadah, Misalnya jangan kultuskan nama Tuhan, Yesus yang dikejar. Ketika itu kita pakem disitu, Wah udah, Percayanya imannya bertumbuh akhirnya. Jadi, Ketika orang akhirnya memberitahu kepada dirinya sendiri, Bahwa masalah saya besar. Itu di Alkitab dikatakan itu kabar busuk. Kita baca ya. Ayat 32, Bilangan 13. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, Kabar busuk, Tentang negeri yang diintai mereka. Jadi, Ini negeri, Anah perjanjian, Yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka, Sudah disiapkan semuanya, Lahannya sudah disiapkan, Bahkan nanti ada allotment lens, Yang akan di allotted, Semuanya bagi suku-suku ini, Udah dikasih itu sama Tuhan, Di plot-plotin sama Tuhan. Udah ada disediakan hasil bumi yang luar biasa, Dan sudah dikasih tahu, Akhirnya juga kepada Musa dan Joshua, Bahwa bangsa itu nanti akan dikalahkan sama dirimu. Gak usah takut. Udah dikasih. Jadi ketika mereka kembali, Membawa kabar baik di awal, Tentang lembah eskol, That's good. Itu bagus sekali. Tapi jangan bilang, Namun, Tapi, Mereka gede-gede bos. Itu kabar busuk langsung. Jadi apapun yang mereka bilang, Itu lebih besar daripada kemampuan mereka, Padahal mereka punya Tuhan di pihak mereka, Itu kabar busuk berarti. Makanya disitu makin kita paham, Ketika Yesus katakan di Matius 6.31, Jangan khawatir ya nak, Dan berkata, Apakah yang akan kamu makan, Minum, dan pakai? Itu kebutuhan dasarmu. Jangan berkata, Berarti apa? Jangan ngeluh. Jadi kabar busuk soalnya. Dikatakan begini, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai, Adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, Dan semua orang yang kami lihat disana, Adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saya mau memberikan sejarah sedikit aja, Kita mundur sedikit ke kejadian 6 ayat 4. Kenapa ada raksasa? Itu asalnya dari sini. Biar Bapak Ibu mengerti, Mereka ini orang-orang enak, Atau orang anakim, Atau the long necks gitu ya. Mereka tuh lehernya besar-besar, Panjang-panjang. Bahkan beberapa tulisan sejarah, Itu ada beberapa yang matanya cuma satu. Defect mereka. Raksasa ini. Yang akhirnya menurunkan goliat. Itu dimulai dari sini, Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu, Orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, Ketika anak-anak Allah, Nah anak-anak Allah itu adalah the fallen angels, Malekat yang udah jatuh. Menghampiri anak-anak perempuan manusia. Mereka mengawinkan manusia. The fallen angels, Malekat yang udah jatuh, Kawin dengan manusia. Jadi terjadilah ini, Melahirkan anak bagi mereka, Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, Orang-orang yang kenamaan, Orang besar-besar. Itu asalnya dari sini. Dan mereka keturunannya, Akhirnya menduduki tanah perjanjian. Itu asal-muasalnya dari situ. Besar memang, Dan mengerikan memang. They're big. Bilangan 13 ayat 33. Coba lihat. Bilangan 13 ayat 33. Yang 10, Yang 10, Yang gak percaya nih, Ngomong gini, Kami lihat disana, Orang-orang raksasa, Orang enak, Yang berasal dari orang-orang raksasa. Perhatikan kalimat ini, Ini mengerikan. Dan kami lihat, Diri kami seperti belalang. Dan demikian juga, Mereka terhadap kami. Kenapa saya bilang mengerikan? Mereka gak ketemu loh, Sama raksasa itu. Jadi mereka berasumsi, Kalau sampai musuh mereka melihat mereka, Pasti mereka bilang, Kami seperti belalang. Mereka menilai diri mereka seperti belalang. Ini mental health. Minggu lalu, Saya ada seminar, Tentang mental health. Di Batu Malang. Dengan orang tua, Orang tua, Ratusan orang tua. Karena rumah itu, Adalah tempat terpenting dalam hidup kita. Kita tumbuh besar, Mempunyai karakter seperti begini, Karena kontribusi terbesar, Dari rumah. Makanya rumah adalah tempat yang, Paling penting di dalam dunia ini. Seringkali, Seorang bapak, Tidak mengerti, Bagaimana menyampaikan, Instruksi Tuhan kepada anaknya. Ini saya, Melenceng dikit ya. Pertama kali instruksi, Yang Tuhan berikan kepada manusia, Bukan kepada wanita, Kepada pria. Untuk tidak makan buah pengetahuan, Buah pengetahuan baik dan jahat. Diberikan kepada pria. Jadi pria, Salah satu fungsinya adalah, Untuk mengajar istri dan anak-anaknya, Kebenaran nilai firman Tuhan. Bukan sekedar lewat kata-kata, Lewat tindakannya. Makanya, Train your child. Ada kalimat itu, Train. Train itu berarti gerbongnya. Didik mereka, Train. Berarti apa? Saya harus lakukan, Supaya mereka ngikut saya, Di belakang saya. Jangan cuma suruh anak ke gereja, Kita gak pernah ke gereja. Jangan suruh anak gak ngerokok, Kita ngerokok. Gak training namanya, Gak train, Gak jadi gerbongnya gitu loh. Nah, Ketika itu terjadi, Terjadilah kerusakan, Gangguan, Kesehatan mental. Jangan berpikir, Bahwa orang-orang yang aneh-aneh, Itu yang ngalamin kesehatan mental. Kita semuanya, Pernah terganggu kesehatan mental kita. Kesehatan mental nomor satu di dunia, Adalah khawatir. Sama aja, Mental kita, Jiwa kita itu, Pernah sakit juga, Sama seperti tubuh, Pernah sakit. Beda-beda aja. Simptomnya, Atau reaksinya beda-beda, Semuanya dari kita. Tergantung masa lalu kita. Tergantung apa yang kita serap juga. Makanya pintu gerbang hati, Penting untuk dijaga. Mata dan telinga. Sama seperti Lot, Orang yang benar. Sama seperti kita, Orang yang sudah dibenarkan. Hidupnya tersiksa jiwanya, Karena tinggal di tengah-tengah mereka. 2 Petrus 2, Ayat 7-8. Sama seperti kita, Tinggal di tengah-tengah dunia yang sudah gelap. Setiap hari melihat dan mendengar. Itu firman Tuhan katakan begitu. Melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Kita juga melihat dan mendengar perbuatan dunia yang jahat ini. Orang bunuh diri. Itu bukan karena kemarin dia ngomong sama dirinya sendiri, Bahwa dia gak layak, Dia gak bisa, Dia gak sanggup, Dia jelek, Dan lain sebagainya. Itu bukan karena waktu kemarin, Itu udah bertahun-tahun. Dia bilang dirinya, Kamu kayak belalang, Kamu gak bisa, Dan lain sebagainya. Makanya saya mengamenkan ketika Paulus mengatakan di Roma 5, Dia katakan, Aku bermegah di depan kesengsaraan hidupku. Aku bermegah di depan masalah hidupku. Kenapa? Karena aku tahu siapa yang ada di pihakku. Adik saya, Jesse, Waktu masih SD, Dia pulang, Dari sekolah. Nangis. Saya tanya, Kenapa? Dibully sama temannya. Saya alumni SD itu. Saya udah di SMP. SMP saya gak jauh dari SD saya. Jadi saya bilang gini sama dia, Besok aku ke sekolah lu. Belagu banget. Alumni SD aja belagu banget. Besoknya saya datang. Abis selesai sekolah saya datang. Waktu saya sampai ke sekolah, Dia lagi duduk dengan posisi yang bahasa tubuhnya ketakutan. Karena ada kakak kelasnya ngebully dia. Waktu saya datang, Dia langsung berdiri. Berdiri. Sejalannya mulai beda. Mana anaknya? Saya tanya gitu. Dia tunjuknya betul-betul mempercaya diri. Tuh. Gak ada tuh. Tuh, 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 gak ada. Tuh, gitu. Saya deketin anaknya. Dia nervous langgai liatin saya. Saya kan bekas kakakak kelasnya dia juga. Saya kenal kamu sama dia. Lu apa yang ada gue? Wah, pucat langsung. Saya lupa lah. Saya ngomong apa. Lu jangan macam-macam sama dia. Dan saya gak pernah lupa. Di ujung daripada itu saya ceritakan. Duk, aku nangis dia. Lu jangan macam-macam sama dia. Oke? Udah. Shock treatment. Udah, saya pulang. Jangan ditiru ya. Ini zaman dulu loh. Jangan gitu. Pak pendeta aja boleh gak? Jangan-jangan. Itu dulu masih SD kok. Besoknya, mama saya cerita sama saya. Kamu tahu gak? Tadi waktu mama jemput Jesse di sekolah. Dia jalannya percaya diri tau gak? Dia jalannya di depan tuh anak. Dia jalan begini. Itu anak nunduk. Gak berani ngeliat. Seolah-olah tuh kalau sampai dia liat. Apa dia liat? Mau gue panggilin abang gue lagi? Disitu makin saya paham ketika Paulus bilang, Aku bermegah di depan kesang-kesaraanku. Karena aku tahu siapa yang ada di pihakku. Makanya ketika orang bilang, Aku seperti belalang. Itu berarti gambar dirinya didistorsi sama iblis. Dirusak sama iblis. Yesaya 40 ayat yang ke-21 dan ke-22. Itu perspektifnya mereka yang salah ya. Lihat perspektifnya Tuhan. Coba lihat. Yesaya 40 ayat 21 dan ke-22. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi dan yang penduduknya seperti belalang. Wow. Tuhan lagi memberitahu musuh bangsa Israel seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Di perspektifnya Tuhan, musuhnya belalang. Di orang yang tidak percaya dengan janji Tuhan, dia lihat dirinya belalang. Anak saya Raina, waktu masih kecil, saya suka punya dating time sama dia. Dia suka tarik-tarik celana saya. Daddy, lift me up dong. Gendong dong, gendong. Setiap kali kami terjebak di belakang lift yang sudah penuh sesak dengan orang. Dan setiap kali kami terjebak di belakang lift yang penuh sesak dengan orang, saya selalu bilang, nanti dulu ya, Dek, susah gendong kamu karena ini penuh orang. Dia pendeknya segini. Di satu hari saya gak pernah lupa, kita lagi di MKG, saya gak pernah lupa di mal itu, lagi naik lift, tiba-tiba saya nyadar, iya ya, pendek segitu di paling belakang kan gak enak pemandangannya. Yang udah mulai ketawa, udah mulai ngerti, dapet pewahyuannya. Yang masih belum paham, maksudnya apa ya? Kalau terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kan kena duluan anak saya. Yang udah ketawa, udah tersenyum-senyum, udah ngerti, yang masih belum paham juga, maksudnya apa ya? Kalau masih belum paham juga, sekarang kan lift udah boleh rame. Berdiri di paling belakang, yang lift yang paling rame, terus begini. Oh iya, pasti ngerti. Betul-betul sumpok dan gak nyaman di bawah situ. Di saat itu, waktu saya sadar, saya gendong. Permisi ya mas, di depan saya, saya gendong. Saya gak pernah lupa waktu saya gendong anak saya, dia mukanya begini tiba-tiba. Hah, lega. Waktu mukanya lega, liftnya masih rame gak? Masih rame. Kenapa mukanya lega? Karena perspektifnya tinggi seperti saya. Bukan di bawah situ. Kalau lagi lewat badai, bilang Tuhan gendong aku Tuhan. Tiba-tiba ada damai sejahtera, tiba-tiba ada suka cita, tiba-tiba ada hikmat, tiba-tiba ada pengharapan. Badainya masih ada. Oh iya, tambah berat malahan. Karena kita lagi digendong lihat pakai perspektifnya Tuhan. Beda langsung. Kitanya diubahkan. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya, ini menjadi perspektifnya Kaleb, coba lihat bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, karena udah kisruh nih. Karena laporan daripada yang ke-10 kan, kisruh udah mereka. Yang bener aja, udah kita pulang aja ke Mesir, gimana sih gitu. Mereka pada ketakutan semuanya. Dari 10, dari 12 ini, 10-nya membawa kabar busuk, yang 2, bawa kabar baik, Yosua sama Kaleb. Makanya kita gak pernah denger nama-nama seperti Safat, Yigal, Talti, gak pernah denger. Padahal tertulis di bilangan 13. Mereka mati. Mereka bukan pahlawan iman. Kita masih mendokumentasikan dua nama ini, kita masih berikan kepada anak-anak kita. Yosua dan Kaleb. Dari dua ini yang paling vokal Kaleb, karena dia yang ngomong. Dia yang bilang, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow. Kenapa dia bilang, kita pasti mengalahkannya? Karena ini nih. Coba lihat bilangan 14 ayat 9. Ini perspektifnya dia, yang dia lihat pakai perspektifnya Tuhan. Dia lihat pakai kacamata Tuhan. Bilangan 14 ayat 9. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita apa? Telan habis. Kita akan telan habis yang melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka, dia lihat musuhnya justru kayak belalang. Makanya dia bilang, kita telan habis kayak belalang soalnya. Itu makanan yang mereka saat itu. Yang satu ketakutan bilang dirinya kayak belalang, yang satu bilang raksasa di depannya dia kayak belalang. Kenapa? Karena saya lebih daripada pemenang. Karena saya punya Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan saya lebih besar daripada masalah saya. Saya berhadapan dengan kanser di lantai 8 dengan istri saya. Setiap hari kami mendengar orang menangis, orang menjerit, orang membunuh diri di lantai 8, itu lantai kemo. Itu lembah kekelaman saya. Tiap hari orang menjerit. Kanser sakit, di kemo makin sakit. Orang membunuh diri, diborgol di tempat tidur. Suster ditendang-tendangin di situ. It's a dark alley. Itu lorong-lorong yang gelap kalau malam. Saya kadang-kadang kalau lagi berdoa merinding. Saya pernah lagi berdoa dan saya lihat sendiri di mata kepala saya sendiri. Dapat penglihatan Tuhan banyak roh gelap di situ. Oh mengerikan. Sampai merinding ngomongnya. Tapi saya tidak pernah ketakutan. Saya tidak pernah ketakutan. Karena saya tahu siapa di pihak saya. Setiap pagi saya bangun pagi saya bilang, Tuhan aku udah menang. Tuhan aku udah sembuh. Tuhan, itu kan bulan Januari. Di bulan Juni nanti Tuhan, anakku yang besar akan lulus SMA. Tuhan anakku yang kecil akan lulus SD. Tuhan kami sama-sama ada di padang gurun. Mereka susah belajar Tuhan karena aku sakit. Bapak pulangkan aku ke rumah bukan di kantong jenazah. Pulangkan aku ke rumah sehat. Dan aku percaya Tuhan di bulan Juni aku akan menghadiri wisuda kedua anak saya. Di bulan Mei saya dikeluarkan di rumah sakit. Saya tanya sama dokter, ada obatnya dok? Tidak ada, kalau pusing minum air panadol. Di bulan Juni, kondisi saya masih kurus. Di bulan Juni, saya hadir di kedua wisuda anak saya. Lihat masalahmu dan katakan, engkau kayak belalang. Karena Tuhan saya besar. Bilangan 14 ayat 33 sampai 34. Kalau Bapak Ibu pernah bertanya, kenapa bangsa Israel mengembara sampai 40 tahun? Ini jawabannya. Bilangan 14 ayat 33. Dan anak-anakmu, ini hukuman Tuhan kepada mereka. Akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkai-mu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Mengintai 40 hari toh. Satu hari dihitung satu tahun. Nah loh. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Wow. Satu hari dihitung satu tahun. Berarti dikasih itu 40 tahun. Nah sekarang, sekarang perhatikan ini baik-baik. Mereka dihukum 40 tahun, gara-gara 10 pengintai yang gak percaya toh. Waktu mereka dihukum 40 tahun, Yosua Makalib kan kena imbasnya. Berarti kan mereka harus mengembara juga 40 tahun. Waktu kita dilahirkan di dalam dunia ini, gara-gara Adam waktu di awal, Adam dan Hawa jatuh, kita akhirnya kena imbasnya juga. Betul kita terima Yesus sebagai jurus selamat atas hidup kita, tetapi kita tetap tinggal di dalam dunia yang gelap. Tetap ada penyakit, tetap ada kecelakaan di dalam dunia yang gelap ini. Ini yang Tuhan perhitungkan kepada anak-anaknya juga kepada Kaleb. Bilangkan 14 ayat yang ke-24, coba lihat. Ini apa yang Tuhan katakan tentang Kaleb. Perspektifnya Tuhan tentang Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa, bukan kelainan jiwa ya. Lain jiwa itu punya different spirit berarti. Saya suka dengan kalimat ini. Karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasuki dan keturunannya akan memilikinya. Orang seperti itu, orang yang percaya sama janjiku adalah orang yang firman Tuhan katakan lain jiwanya. Different spirit, bukan kelainan jiwa. Orang yang ketakutan sama Tuhan kelainan jiwa, orang yang percaya sama Tuhan orang yang lain jiwanya. Itu perspektif Tuhan tentang dia. Saya akan tutup dengan ini. Saya akan bacakan Yosua 14, dimulai dari ayat 7. Saya akan loncat-loncat, nanti ujungnya di ayat 15 ya. Saya akan tutup dengan kisah ini. Yosua 14, ayat 7. Jadi gini, setelah 40 tahun, mereka akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Oke? Saya ringkaskan aja. Tongkat estafet kepemimpinan diambil sama Yosua. Musa gak bisa masuk, generasi pertama gak bisa masuk. Dihukum Tuhan, termasuk dengan 10 pengintai. Mati semuanya kena tulah. Anak-anak mereka yang mendampingi Yosua Makaleb masuk ke tanah perjanjian. Sebelum mereka masuk, mereka harus disunat. Di tanah Gilgal. Alkitab mengatakan supaya meninggalkan celah Mesir paradigma lama. Segitu seriusnya Tuhan. Karena anak-anak itu sudah terpengaruh sama orang tuanya. Sama paradigma-paradigma Mesir. Disunat. Dan akhirnya mereka masuk. Waktu mereka masuk, masuk ke tanah perjanjian. Roti mana di-stop. Manja-manjanya Tuhan di-stop. Oh mereka akhirnya menikmati bertih gandum dan hasil tanah yang luar biasa. Tapi harus dikelola. Mereka menjadi pengelola yang luar biasa. Gak dimanja lagi dari atas. Roti mana di-stop. Yosua 5 itu bacanya. Di Yosua 14, ini adalah kisah di mana 12 suku diundi dikasih tanah. Oh sini, sini, sini. Suku dan. Nih, undi ya. Oke, dapat tanah ini. Dapat tanah ini. Kaleb dari suku Yehuda. Suku di mana akhirnya nanti ada keturunan Yesus. Diundi, dapatnya tanah Hebron. Wow. Kenapa dapat tanah Hebron? Kita baca nanti lagi. Tanah Hebron itu luar biasa. Jadi pas diundi dapatnya tanah Hebron. Dikasih sama Kaleb. Yosua undi sama ada imam-imam di situ dikasih ke Kaleb. Kaleb, sini bro. Lu menang nih. Tanah Hebron. Tanah Hebron itu sakral. Karena itu kuburannya Abraham, Isaac, dan Yaakub ada di situ. Oh itu sakral banget buat mereka. Jadi dia dapat tanah yang the best. Tapi, perhatikan ini. Sebelum kita sampai ke situ. Lihat ayat 7. Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun. Ini Kaleb lagi ngomong sama Yosua. Waktu dikasih tanah. Dia bilang gini. Bro, gue berumur 40 tahun bro. Ketika kita disuruh Musa hamba Tuhan dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan kita pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Lu inget gak? Dia ngomong. Dia lagi ngobrol nih sama Yosua. Dia ngobrol-ngobrol. Udah gitu coba baca ayat 10. Dikatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memilih arah hidupku. Dia bilang gitu. Hidupku. Seperti yang dijanjikannya. Perhatikan kalimat ini. Kini sudah 45 tahun lamanya bro. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Waktu Musa dijanjikan kita akan dapat tanah ini. Dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun. Akhirnya kita sampai juga ya disini. Wah luar biasa perjalanan kita ya. Jadi sekarang ini telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi Kaleb lagi ngomong sama Yosua bilang gini. Bro gue 85 tahun. Terus dia sambung dengan kalimat ini. Pada waktu ini ayat 11. Aku ini masih sama kuat. Seperti pada waktu aku di Sunul Musa. 45 tahun yang lalu. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Dan untuk keluar masuk. Dengan kata lain Kaleb lagi kasih tau begini sama Yosua. Bro gue ini 85 tahun. Lu kasih sama gue tanah Hebron. Disitu ada raksasa disitu. Dan sebentar kita akan lihat raksasa yang mendiami tanah Hebron itu adalah raksasa yang biangnya. Yang paling besar. Itu paling mengerikan tanah Hebron. Tetapi paling subur tanahnya. Tapi dijaga sama raksasa yang paling besar. Terus dia bilang gini. Lu kan kasih gue Hebron. Berarti kan kita harus berperang nih. Gue gak mau. Cuma anak buah gue doang. Gue mau ikut perang. Kenapa? Karena kekuatan gue di usia 85. Sama seperti waktu gue 40 tahun. Dengan kata lain. Waktu mereka semuanya mengembara di padang gurun Kaleb. Gak jadi tua. Tubuhnya tetap kuat. Tubuh, jiwa, dan roh tetap kuat dan sehat. Karena percaya sama Tuhan. Jadi walaupun apapun yang terjadi dalam dunia ini. Dunia penuh dengan kegelapan. Saya berdoa semua orang yang percaya kepada Tuhan. Akan punya umur panjang. Tubuh, jiwa, dan roh kuat dan sehat. Kuat dan sehat. Sama seperti Kaleb. Bro, gue 85 tapi gue mau perang. Terus yang dasyatnya dia bilang begini. Ayat yang ke-12. Di bagian pertama aja kita lihat. Coba lihat. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan itu. Pegunungan Hebron. Give me the mountain. Katanya. Mungkin hari ini kita melihat kesembuhan kita seperti gunung yang tinggi. Kayaknya gak mungkin gitu. Kita lihat pemulihan keluarga. Kayaknya gak mungkin. Seperti gunung yang tinggi. Kayaknya hal-halnya besar banget Tuhan untuk ditaklukkan. Kalau sampai masalah kita sebesar itu dan Tuhan percayakan kita menghadapinya, berarti Tuhan tahu kita punya Kaleb di dalam sini. Dan dibalik itu semuanya ada perkara besar yang menanti bagi dia. ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan katakan begini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune diberikannya Hebron kepadanya. Menjadi milik pusakanya. Saya tutup dengan ayat 15. Ini buktinya. Tanah ini dijaga sama orang yang paling besar. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. The biggest of the biggest. Raksasa yang paling besar ada di situ. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Itu berarti Hebron ditaklukkan sama Kaleb dan perang selesai. Sebagai penutup, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Ingat lembah Eskol yang tadi? Yang saya suruh kita ingat semuanya? Lembah Eskol itu ada di tanah Hebron. Waktu awal, mereka bawa hasil dari lembah Eskol. Ketika mereka tidak percaya, Tuhan persiapkan tanah itu bagi orang yang percaya. Dia siapkan tanah Eskol buat Kaleb. Dan waktu diundi, tanah Hebron jatuh ke tangannya. Betul dijaga sama raksasa yang paling besar. Karena ada berkat yang paling besar di dalamnya. Itu Tuhan. Kuncinya cuma satu. Kuncinya cuma satu. Percaya. That's it. Trust Him. Ketika dia berjalan 40 tahun, bisa bayangkan apa yang di dalam pikiran dia. Gak fair nih. Nyebelin nih. Dia gak ada rekodnya, dia bersumut-sumut. Ketika kita berjalan di dalam dunia dan kita lihat ketidak enakan di dalam dunia ini, ingat, Tuhan sedang kerja. Kita gak bisa lihat tangan dia sedang kerja. Setelah kita sampai ke lembah Eskol kita nanti, kita bisa mengatakan Roma 8, itu buat 8, aku tahu sekarang, bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi aku. Aku tahu sekarang, Tuhan. Selagi kita diproses, mengucap syukur. Dan saya percaya, ketika Tuhan berhadapan sama kita, dia akan katakan, Engkau adalah manusia yang lain jiwa. Karena Engkau percaya kepada aku. Dia sudah menyiapkan tanah perjanjian, lembah Eskol, tanah Hebron bagi semua kita. Karena dia lihat ada kaleb di dalam kita semuanya. Diberikan gunung yang paling besar, karena kita tahu ada Tuhan yang besar di dalam sini. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat suara yang indah ini. Yang memustop sampai di sini, firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Bapak, kami mengucap syukur, apapun gunung di depan kami, apapun yang besar di depan kami, kami tahu kami memiliki Tuhan yang lebih besar. Itu sebabnya Tuhan, sama seperti Kaleb, kami akan deklarasi kebaikan Tuhan, kami deklarasi kehebatan Tuhan dalam hidup kami. Mulut kami Tuhan, setiap hari, akan mengutarakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mulut kami akan penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, kami akan terus katakan, Tuhan itu baik, Tuhan itu dasyat, Tuhan itu sanggup. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Hebron Eskol kami sudah menanti bagi kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Bahkan di hari Senin besok, Tuhan sudah ada di sana. Menyiapkan yang terindah bagi setiap kami. Karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kuasamu, terima kasih Tuhan buat hadiratmu, terima kasih buat provisimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima firman kebenaran, dan kami akan jadi pelaku-pelakunya, kita sama-sama katakan. Amen. God bless you.